Halo guys, kembali lagi di channel Aksyab dan disini aku kedatangan part lagi dari Rodin Creative Works dan part ini itu part ini itu beneran penting banget dan ini part upgrade yang beneran kerasa banget kalau misalnya kalian punya unit tech 9 jadi kemarin aku udah memodifikasi tech 9 ku ini bisa pakai popor lipat ada handguardnya dan ada kokangan bagian depan, tapi modifikasi seperti ini kurang kalau misalnya performanya juga kurang, ya kan? dan disini aku udah beli part dari Rodin Creative Works buat ganti chamber dan hop up rubbernya biar bisa pakai inbar AEG juga dan performanya bakalan naik, karena kenapa inbar di dalam tech 9 itu juga pakai inbar plastik ya, dan daripada kelamaan sekarang kita bumper dulu ya jadi disini aku ada The Cobra Tech 9 ya, tech 9 yang ini salah satu tech 9 favoritku udah popor lipat, dari tempatnya ke ACPDW, dan disini ada produk dari Rodin Creative Works, dan aku kedatangan lagi part dari Rodin Creative Works yang aku suka banget kalau misalnya dari Rodin Creative Works itu mereka membungkusnya itu tuh kayak gini dan kelihatan secure banget padahal produk yang aku beli itu cuma chamber sama karet itunya, daripada kelamaan sekarang kameranya pindah ke atas dulu oke, jadi ini adalah box dari Rodin Creative Works ya, dan biasa dari Rodin Creative Works itu disini ada logonya dan disini emang aku berkali-kali itu selalu beli di Rodin Creative Works karena kenapa? karena price itu performance-nya dari mereka itu beneran juara banget produk yang mereka jual itu bagus banget dan performa yang kalian dapet itu juga worth it banget dan mereka menjual part-part upgrade, mereka udah mereset dan kalau misalnya kita pengen upgrade itu gampang banget, tinggal masang ini, itu, ini, itu, sedikit modifikasi dan langsung performa dari unit kalian langsung jadi mantep banget dan disini dia boxnya, jadi aku beli chamber dan hop up buat si TX-9 disini aku buka dulu dan ini boxnya nah, disini sebenernya yang aku beli itu hanya ini ya tapi mereka masukinnya ke dalam satu paket box biar produknya itu aman ini kosong by the way, ini bubble wrap dan ini dia partnya, jadi mau aku keluarin dulu ini ada kotoran dan ini dia dan ada yang ada di dalam itu adalah si chambernya itu sendiri bagian depannya ini juga ada dan juga si karet hop upnya itu sendiri dan karena disini aku mau pakai in bar tempatnya si KAC PDW Bison de Cobra ya disini aku yang sebelumnya itu kemodifikasi, aku pakai buat si TX-9 ini dan ini, kimasangnya itu gampang banget tinggal kita tuh pasin aja ini bagian coakannya sebelah mana kita tinggal masukin disitu udah, udah ini udah kepasang dan ini tinggal kita masukin dalam sini kayak gitu, tapi ini kita masukinnya nanti aja ya dan sekarang saatnya kita bongkar tempatnya TX-9 itu karena kita mau upgrade bagian dalamnya, otomatis kita harus ngebongkar oke ini udah aku lupasin bautnya semua tinggal aku angkat aja diangkatnya pelan-pelan jadi ini dia dalamnya ya dan kita disini mau upgrade bagian ini in bar nya nanti bakalan aku ganti jadi lebih panjang, lebih panjang sekitar 1 cm dan itu, kalau misalnya kalian pakai TX-blank itu in bar nya jelas dia itu sambungan kayak gini dan ini berjelas kompresinya itu bakalan bocor dan karena sambungan ini jadi ada kemungkinan BB nya itu kan jadi gak lurus nih lajur nya itu juga bakalan ngurangin performa jadi disini kita pakai tempatnya si RCW dan disini partnya itu nanti bakalan dipasang di sebelah sini dan kalau misalnya kita mau pasang ini mau gak mau kita harus mengkorbankan satu baut yang ada disini tapi ini karena ini bautnya posisinya deket sama sini jadi ini masih lumayan rapat karena ini bagian sini dan sini juga masih ada baut jadi kita harus mengkorbankan bagian sini buat masang bagian dudukan si adjusting nya disini aku pakai baut ukuran 3x sekitar 1,5 cm yang kemudian aku pasang di bagian sini kayak gitu dan ini mau gak mau kita harus potong dulu dan aku potongnya pakai cutter dan kalau misalnya kita masang sebelah situ otomatis sebelah sini juga kita harus kikir juga ya jadi kita harus kikir kedua bagian kayak gitu dan disini mau aku kikir dulu bagian sini ya bagian sini juga bagian sini oke ini by the way udah aku lubangin jadi kira-kira bautnya itu ada disini ya dan disini mau aku kukrok dulu buat dipasangin sama si mur ini jadi biar dia itu lebih akurat lagi ya daripada kelamaan sekarang kalian lihat stop motionnya aja ini udah aku kikir dan nanti ditaruhnya di sebelah situ ya ini kalau misalnya ini bagian samping kupasang juga nah ini seperti ini nah nanti kira-kira bautnya itu ada di sebelah situ dan ini ini tinggal aku lim pakai lim G lim Korea, lim Jepang ya itu pakai super glue dan ini tinggal kita pasang di sebelah situ dan nanti kita bisa tambahin pakai epoxy jadi biar lebih kuat lagi oke misalnya ini udah kepasang tinggal kita lepasin pelan-pelan jadi biar si murnya itu tuh jangan berubah posisi ya udah tinggal kita lepas chambernya dan kita siapin epoxy buat ditaruh di sebelah situ biar lebih kencang lagi ini udah aku siapin pakai epoxy dan tinggal kita bikin ramuannya aja tinggal ku campur kemudian ku taruh situ pelan-pelan kalau udah tinggal ditaruh di bagian sini bautnya sini oke kita harus pelan-pelan oke kita taruh situ dan kita tunggu sekitar mungkin 10 menit nanti setelah 10 menit kita cek lagi kira-kira kurang apa enggak ya oke ini kita tunggu kering sekarang kita tinggal pasang inbarnya ini ke dalam sini ya dan ketika kita pasang ini sedikit obla sedikit aja dan di sini kita bisa pakai namanya seal tape di sini aku ada seal tape dan sekarang tinggal ku seal tape bagian sini aja dan selain itu juga misalnya seal tape kita bisa nambahin sebelah sini biar kompresnya jadi lebih padat dan daripada kelamaan sekarang saatnya kita seal tape dulu aja dan habis ini kita bisa masang tapi pastiin bagian coakannya itu di sebelah atas ini atasnya sebelah situ dan kita bisa masang oke coakan di atas pasang nah sip dan ini jadi lebih kokoh ya jadi karena aku tambahin seal tape jadi ini jadi lebih kokoh kayak gini dan di sini kita bisa pasang bagian sambungannya sebelah sini iya kira-kira dia dipasang di situ nah kayak gini kalau misalnya udah di sini aku selalu nambahin pakai karet ya di sini pakai karet apa karetnya itu cuma karet ban jadi di sini aku nambahin pakai satu karet ban aja ditaruh di bagian atasnya situ jadi kita tinggal pasang di situ nah ini jadi kira-kira kayak gini nih bagian karet bannya ya jadi aku taruh di atas sini dan dia masuk di situ jadi nanti ketika bautnya itu dorong itu dia dorongnya di karet ini ya gak langsung ke bagian karet si hopupnya itu ini kira-kira jadinya gini dan sekarang tinggal aku pasang dan kita bisa pasang di sini pasangnya plug and play banget tinggal dimasukin situ di sini kan ada ini ya kan tinggal kita masukin di situ plug and play banget nah sip nah kayak gitu doang nah kayak gitu sekarang kita tinggal rakit aja oke ini udah aku rakit semuanya ya udah aku rakit semuanya dan di sini ada bautnya buat setting bagian hopupnya tuh dan daripada kelamaan sekarang kita tes tembak dulu kira-kira setelah dipasang si chamber dan hopup dari Ronin Creative Works dan Inbar dari KACBDW yang udah aku poles itu nanti jadinya seperti apa ya daripada kelamaan kita langsung cek tembak dulu aja oke jadi ini dia unitnya si TEC 9 ya ini gak kelihatan karena disini udah mulai agak-agak gelap jadi ini TEC 9 yang udah aku pasangin sama partnya si RCW itu ya dan saatnya biasa aku mau ngetes ke arah ada kebun disitu aku mau ngebak ke arah situ dan itu kira-kira sampai pohon-pohon itu tuh jaraknya kira-kira 50 meteran dan sekarang kita nyoba tembak ke arah situ dan disini aku pake BB 0,25 ya kita tes dulu dan unit ini lurus pake banget mungkin jaraknya kira-kira sampai situ hampir 50 meteran dan dia lurus bangin sebuah handgun yang dia jaraknya itu sampai 50 meter lurus itu itu sangat-sangat keren banget sih dan ini pake partnya RCWT dan diganti pake inner barrel bahan aluminium itu langsung jaraknya auto naik banget ini saatnya aku mau nyoba lagi nih disini soalnya rangenya auto nambah jauh banget dan ini jaraknya jadi jauh banget dan kalian bisa lihat dari video itu jaraknya jadi langsung auto jauh dan daripada kelamaan kalian tau sendiri hasilnya seperti apa dan sekarang kita balik ke studio oke jadi itu aja videonya dan kalian bisa lihat performanya itu jadi langsung bagus banget rangenya jauh untuk fps menurutku sih bakalan naik ya dan disini tadi aku pake BB 0,25 loh 0,25 itu tegolong BB yang agak lumayan berat dan itu bisa tetap jauh jaraknya itu kira-kira hampir 50 meter atau mungkin sekitar 50 meter loh padahal ini tuh masuk kategori dari handgun dan dia bisa sampai sejauh itu ya jadi ya jelas kesimpulannya jelas ini worth it banget dan kalo misalnya kalian punya attack 9 yang dipake buat skirmish rekomendasi kalo misalnya kalian pengen unitnya tuh jadi langsung enak banget kalian langsung ganti aja chamber dan hop up nya karena itu salah satu rekomendasi upgrade tuh jadi cuma chamber dan hop up unit ini langsung langsung jaraknya langsung auto jauh tapi jangan lupa kita juga perlu ganti inner barrel nya itu juga by the way ini aku juga mau nambahin informasi jadi sebenernya video ini tuh sempet hilang video yang aku bikin ini tuh sempet hilang dan akhirnya kemarin aku gak sengaja itu pas mau backup apa mindah data di flash disk itu ternyata file nya ada di flash disk dong dan untung aja ketemu jadi aku bisa nge-upload video ini buat kalian semua bahkan ini sebelumnya video ini kupikin pas sebelum aku dari mageleng dan baru bisa di upload sekarang jadi mohon maaf guys yang penting udah ada videonya jadi kalian bisa tau dan bisa nonton ini dan jadi salah satu pertimbangan buat upgrade ke depannya yaudah kalau gitu itu aja guys videonya seperti biasa kalian langsung cek di deskripsi aja dan RCW itu ya kalian langsung cek aja dan seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe and like always have a nice day thank you for watching guys sub indo by broth3rmax Terima kasih.